Oke, selamat datang di channel si Anak Tua Bersama gue Dito Angsa di segmen Mari Diskusi Lagi Ngopi dulu ce And let's go guys Mari Diskusi Alright guys So Ya Bang muka lo kucel banget ya Masih jam 9 pagi ya Dan gue langsung gas bikin video gitu ya Mandi dulu bang Ya nanti dingin ya Karena dari pagi Bandung tuh hujan Dan ngomongin hujan juga Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah ya Membawa keberkahan gitu Karena belakangan ini Banyak orang yang semakin suntuk di rumah Semakin gak tau harus ngapain ya Karena di Jakarta juga semakin ketat juga Di Bandung juga setau gue semakin ketat juga Jadi stay safe kalian Nurut-nurut biar segalanya segera berlalu gitu ya Karena udah mulai lelah juga kita kan kelamaan di rumah gitu ya Tapi untungnya Alhamdulillahnya Tiba-tiba saja nih Ada sebuah penyegaran Refreshment Yang datang dari Playstation dan Square Enix Apalagi kalau bukan Final Fantasy 7 Remake Wow Jadi rame ya dimana-mana ya Sampai masuk TV katanya ya Jadi Final Fantasy 7 Remake Ini sebuah game Original itu tahun 97 Gue sendiri mainnya gak 97 97 gue masih SD Masih peak ya Karena belum ngerti Jadi gue mainnya udah agak gedean Tuh gue SMP gitu masalahnya Udah SMP-an lah gue main Final Fantasy Ya disaat sudah mulai mengerti Dan menjadi game pertama Dimana gue mulai merasakan Asiknya game RPG Turnbase dan lain-lain Itu disini Gitu dengan grafiknya yang seperti itu ya Gue bisa nikmatin gamenya Di waktu yang cukup panjang juga gitu ya Dan yang pertama Gue mau shout out dulu Buat Multigame Shop Bener-bener gue berterima kasih Karena mengirimkan ini Gue di Bandung Multigame di Jakarta Dan bisa dibilang on time banget Thank you banget Sekali lagi Multigame Shop Telah mengirimkannya Dengan tepat waktu Jadi gue bisa bahagia Gitu ya Buat kalian yang belum Sabar Sincerely gue berterima kasih Atau Multigame Shop Karena Sejauh ini gue suka dikirimin barang ya Selain Assassin's Creed Edition Waktu itu Ini adalah yang paling memahagiakan Buat gue So thank you so much Dan gak lupa juga dong tentunya Terima kasih untuk PlayStation Asia Dan juga Square Enix Yang udah memprovide review code Jadi gue bisa review Lendi juga bisa review Terus udah ada Deluxe Editionnya juga Mantap kan Dan Ngomongin Final Fantasy VII Ini adalah game yang Seperti gue bilang tadi Sangat berkesan buat gue Tetapi karena mengingat si Resident Evil 3 Remake itu Gue niatnya nostalgia Malah jadi nostalgia Gila Tapi bagus kok game ini Dan akhirnya gue disini Memutuskan untuk Sedikit Lebih Apa ya Lebih natural Jadi gue gak pengen bener-bener nostalgia Gue pengen nikmatin aja gamenya Gue cukup inget Ada karakternya Ada Berat Ada Cloud Ada Tifa Sama ada Irid Dan Sephirot That's it Udah gitu aja Gue gak mau terlalu banyak Berharap sesuatu Takutnya nanti kayak Si Resident Evil 3 lagi Cuma walaupun Di berbagai review Kayaknya reviewnya juga keren-keren banget Dan tungguin aja Tidak akan ada first impression dari gue Karena gue Rasa first impressionnya Di jam-jam Menit-menit awal Itu gue rasa Sama banget sama yang di demo Bedanya Tipis-tipis aja Jadi Ya kayaknya Mendingan liat demonya aja lah Mending tungguin aja Langsung gue jump into the review gitu Dan kalau mau liat Let's Player juga banyak banget yang mainin Oke Biarkan gue main dengan tenang Dengan nyaman Dengan happy gitu ya Karena ini game yang sangat Berkesan gitu buat gue So Diskusin apa kali ini Kita Liat dulu di dalemnya tuh ada apa Kenapa Tiba-tiba si Final Fantasy 7 Remake Yang Deluxe Edition ini Mendadak menjadi langka Dan harganya menjadi mahal guys Mahal loh Ini harganya tuh Di PO nya tuh 1,2 jutaan Tiba-tiba aja Di forum itu Harganya jadi 2,4 2,5 jutaan Wow Itu Harga yang menurut gue Luar biasa ya Tiba-tiba melonjak tinggi Dan kenapa Coba kita liat dulu ya Yang pertama ini box nya sih Gue suka banget ya Box nya tuh doff gitu Warnanya nge-doff Terus juga Di belakangnya seperti biasa Ada keterangannya Dan Si tulisannya ini Glossy gitu Dan keren banget sih Kalau menurut gue Ini Gue suka banget lah Intinya si box nya Lalu di dalamnya ada apa Tentu saja kalian akan Dapetin si Game nya Game nya tuh 2 disc ya 2 disc di dalamnya Ada yang buat data Sama ada yang buat play 1 Ada yang nanya ke gue Bang Yang mana duluan yang dimasukin Yang mana Dulu ada yang data dulu Datanya dulu Di install Baru kalian main Pakai yang buat nge-play nya Gitu Nah Selanjutnya kita dapet juga Yang namanya soundtrack Ini mini soundtrack ya Isinya ada 12 lagu Jadi kalian bisa pasang Di mobil kalian Sambil jalan Biar rasa-rasanya tuh Kalian kayak Cloud Strife gitu Di jalan Jadi ini Mantap Gue belum buka Spotify dulu aja Selanjutnya Ini ada Kalian juga dapetin DLC ya Ada 2 DLC di dalamnya Kaktuar sama Cokobu Terus Ini dia nih Tadam Keliatan Nih Keliatan Tangan gue kecil ya Mohon maaf Pokoknya ini adalah artbooknya Jadi artbook ini adalah Salah satu Yang paling gue tunggu lah Kalau gue bongkar-bongkaran gini ya Dan ini artbooknya keren sih Kalau menurut gue Walaupun gue Lebih suka Kayak boxnya ya Warnanya hitam aja gitu ya Tapi ini juga keren sih Dan bentuknya ini Nggak kayak kemarin Waktu si Assassin's Creed Odyssey Yang miring gitu ya Landscape Ini portrait Jadi bentuknya kayak buku Notebook biasa aja Dan dalamnya juga Seperti biasa kalian akan bisa melihat Eh Langsung negative Ada lah Di dalamnya ada Seperti biasa ya Artwork-artwork Konsep Kayak gitu-gitu di dalamnya Nah Selanjutnya Yang terakhir Yang Banyak Orang Ngejar ini karena ini juga Ngejar ini karena ini Ngejar Deluxe Editionnya karena ini Ada juga yang Nggak jadi beli Deluxe Editionnya karena ini Gitu Jadi Bener-bener masalah taste ya Masalah selera ya Kalau gue sih Lumayan suka lah ya Tapi entah kenapa Ininya ditaruhnya di belakang Si Yang gelapnya Menurut gue ini lebih bagus buat di depan Yang di depannya malah si Sephiroth Gitu ya Sephiroth yang Terlihat sangat seksi dengan pedang panjang Dan rambut panjangnya tentunya Gitu Kalau dibuka ini di dalamnya ada Cloud Strife Lagi Memandang makhluk reactor Gitu Jadi itu aja sih sebenernya isinya Spesial nggak menurut kalian Ya Untuk kalian yang suka banget sama Final Fantasy 7 Gue rasa kalau kalian belum bisa beli untuk yang first classnya Menurut gue paling tidak kalian beli yang Deluxe nya Pasti gitu kan Karena kalian ngefans Kayak gue misalnya Gue suka banget dengan Final Fantasy yang khususnya 7 Dan tiba-tiba keluar Pengen beli yang Deluxe Editionnya Harganya juga nggak terlalu mahal Sebetulnya harga PO nya cuma 1,2 Dan tiba-tiba barangnya menjadi langka dan harganya menjadi mahal Ya itu yang pengen gue diskusiin Mungkin kalian sebagian ada yang anggota forum Yang bersangkutan ya yang gue sebutin Di mana tiba-tiba kalian bisa ngeliat harganya dari 1,9 Eh loncat ke 2.400.000 gitu Dan katanya laku gitu ya Gue juga nggak tau sih apa gitu laku atau tidak Dan seperti biasa opini gue mengenai hal tersebut Bagaimana ya namanya juga supply and demand gitu ya Kalau misalnya demandnya menggila Supplynya sedikit ya Sebenernya wajar-wajar aja harganya menjadi naik gitu Cuman tinggal dilihat aja Naiknya ini masih masuk akal apa nggak gitu loh Sebenernya 2,4 juta sih menurut gue ya Dua kali lipat ya harganya ya Dibilang masuk akal juga agak tidak masuk akal Tapi kalau emang orangnya suka banget juga gue rasa Dia nggak akan masalah untuk ngeluarin uang lebih besar Untuk dapetin si barang yang mungkin sudah dianggap agak langka ini Dan memang si penjualnya juga pastinya akan memanfaatkan kondisi seperti ini Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Dan itu sah-sah aja sih sebenernya Cuman memang pasti si penjual ini paling tidak akan mendapatkan sedikitnya cyberbullying lah Karena dia ngejual barang yang harganya gila Dan kelihatan banget kalau dia tuh cuman ngincar keuntungan gitu Walaupun gue masih berusaha untuk bisa kontak si penjualnya Karena gue juga pengen ngobrol langsung sama dia biar gue bisa bikin konten lagi Kenapa dia bisa ngejual harganya semahal itu Dan kenapa dia tega gitu ngejual segitu Tapi gue tidak menyalahkan ya silahkan aja Selama masih ada yang beli ya silahkan silahkan aja sih menurut gue Tapi kalau menurut kalian berbeda silahkan tulis di kolom komentarnya Kata-katanya yang indah ya jangan yang aneh-aneh Karena nanti berbahaya Nanti gue blok-blokin kalau yang ngomong-ngomong kasarnya Jangan yang kasar-kasar ngomongnya Baik-baik aja Dan menurut kalian gimana lah intinya Apakah Deluxe Edition ini memang pantas untuk diperjuangkan atau tidak Karena bahkan yang standar editionnya sekalipun gitu ya Yang biasanya Itu harganya sekarang udah naik bos Harganya juga udah ada yang 1 jutaan Harganya ada yang 1,2 jutaan gitu Jadi harganya tuh jauh lebih mahal gitu Jadi mungkin buat kalian yang berpikiran untuk tetap mau beli Final Fantasy 7 Setelah ngeliat reviewnya Sony dari TLM atau Jagat Mas Plot juga nge-reviewnya bagus banget juga Ya belilah yang digital kalau menurut gue Kalau mau harganya yang bagus Tapi kalau kalian berpikir ingin punya fisiknya Atau biar bisa dijual lagi ya Kalian harus deal dengan harganya yang lumayan mahal Tetapi Bukan sekedar karena ini gue disponsorin sama Multigameshop ya Tapi memang gue nanya kemarin Sama tim Multigameshop Bahwa Deluxe Edition itu masih ada gak sih? Gue tanya gitu Sebenernya gitu Ini gue yang inisiatif nanya ya Karena gue pengen tau gitu Dan ternyata masih ada Harganya berapa? Dan ternyata di Multigameshop Kemaren malem gue tanya Itu harganya masih 1 jutaan 600an Hampir mepet-mepet 1 juta 700an Dan menurut gue itu sedikit lebih murah Daripada yang Lumayan jauh loh kalau dibandingin sama yang 2,4 juta ya Atau yang 1,9 misalnya Namanya beda 200 ribuan gitu ya Jadi Buat kalian yang merasa harga 1 jutaan 600an masih affordable Masih masuk akal Ya silahkan kalian gas ke Multigameshop Tapi gue gak tau apakah Masih ada apa enggak untuk Saat video ini di-upload ya Sebarangnya sih Deluxe Edition ya Karena gak nyebutin juga Sisanya ada berapa banyak gitu ya Tapi menurut gue sih Gaspol aja Dan kata Pihak Multigameshop juga Harganya bisa aja naik lagi Bisa aja turun lagi Semoga turun Multigameshop ayo Bantu kami Jadi gitu Tapi bukan hanya Multigameshop ya silahkan Kalau kalian punya rekomendasi Toko-toko yang harganya masih waras lah ya bisa dibilang Masih oke dengan kantong kalian Gak usah ngerogoh terlalu dalam kocek kalian Silahkan tulis di kolom komentar Toko mana aja yang harganya masih oke Atau gak kalian tau tempat dimana untuk beli yang harganya masih oke Untuk yang Deluxe Edition ini Karena memang ini worth it buat dikejar Kalau menurut gue pribadi yang suka dengan Final Fantasy 7 Gita Oke gitu aja yang kali ini Jadi tidak ada first impression Langsung ke reviewnya Ditunggu aja Gue mau enjoy dulu di Midgard nih Asik-asik kan sama Cloudstripe Sama Aerith dan Tifa Ya Happy Gaming Terima kasih sudah menonton sampai sini Jangan lupa untuk subscribe channel saya Anak Tua Kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin Jangan lupa juga buat like A comment Dan yang paling penting adalah Apa? Ya share Karena berbagi itu indah teman-teman Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua Di at Anak Tua Underscore Merchandagenya di at VLW Original Oke gitu aja VLW Original VLW Original Dan Jangan lupa bersyukur Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya